Debat pertama Capres tahun 2024 di kantor KPULI Jakarta menjadi saksi pernyataan pamungkas Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menggema hingga media sosial. Dalam momen tersebut, Anies menutup sesi debat dengan ungkapan menarik Wakanda No More, Indonesia Forever. Pernyataan ini menjadi viral dan mencuri perhatian netizen Anies Baswedan dalam pesannya kepada pemilih muda menekankan pentingnya memilih pemimpin yang serius dan bukan main-main. Dia menyatakan keyakinannya untuk menjaga kebebasan berpendapat bagi semua masyarakat Indonesia. Pernyataannya mencerminkan komitmennya terhadap kebebasan pendapat sebagai fondasi demokrasi yang harus dijaga. Ungkapan Wakanda No More, Indonesia Forever menjadi pusat perhatian netizen, terutama setelah Anies kembali memposting potongan video tersebut melalui akun pribadinya. Melalui media sosial, postingan tersebut mencapai lebih dari 3,6 juta penonton dengan 741 komental, 5 kerti, dan 17 klik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami maktan dibalik pernyataan tersebut. Wakanda diambil dari film populer Disney Marvel, Black Panther, Wakanda Forever. Dalam konteks Marvel Universe, Wakanda adalah negara tersembunyi yang sangat makmur. Memegang teguh budaya aslinya tanpa terpengaruh budaya luar. Namun, netizen Indonesia menggunakan istilah negara Wakanda untuk merujuk pada kondisi tidak idiar atau keanehan di negeri ini. Anies Baswedal, dengan pernyataannya, tampaknya ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi seperti Wakanda yang terisolasi dan tidak idian. Sebaliknya, Indonesia harus terus bertransformasi dan berkembang tanpa membatasi kebebasan atau terpengaruh oleh kondisi yang tidak sesuai. Dengan demikian, pernyataan Wakanda No More, Indonesia Forever bisa diartikan sebagai panggilan untuk meninggalkan kondisi yang tidak ideal dan menuju masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Ini mencerminkan aspirasi Anies Baswedal untuk menciptakan Indonesia yang terbuka, dinamis, dan selalu bergerak maju ke arah yang positif.